Intro Perindakan dan penyidikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ritual Hak Cifra dan Desa Dilutri PP POM itu terbidang perindakan Kejaksaan Agung dan Ketidak Bidana Terhadap Kaaman Negara Keterangan Umum dan Tidak Tidak Memulainya Badan Kaaman Laut Terutup teman-teman semua dari Bicukai yang hadir Serta teman-teman media yang banyak sekali hadir disini Kami ucapkan terima kasih atas kajian Bapak Ibu, Tuan-Tuan semuanya Saudara-saudara pagi ini Indah Landuk daripada Satgas yang telah kita denduk Kami sampaikan Telah dilakukan penindakan oleh Tatuan Tugas Pengawasan Barang Tertu Yang diperlakukan tak tanya di impor Yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga Yang tertuang dalam keputusan Menteri Belagangan Republik Indonesia Yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga Tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertu Yang diperlakukan Tata Median Polri Yaitu sebagai berikut Barang Tertu Barang Tertu Telah melakukan penindakan terhadap pakaian bekas Sebanyak 1.883 bali Berjen Bia dan Cukai Melalui kantor pelayan utama Bia Cukai Tenjung Priok Telah mengamankan Bal Pres Sebanyak 3.044 bali Kantor pengawasan dan pelayan Bia Cukai Cikarang Telah mengamankan Sebanyak 695 produk jadi Ada karpet, handuk, dan lain-lain 332 pak tekstil Nilon, polyester, sintetik, dan lain-lain 371 alas kaki 6.578 bis elektronik Laptop, handphone Mesin fotokopi, dan lain-lain 5.896 bis garmen Berbagai jenis pakaian jadi dan aksesori Kementerian perdagangan Telah mengamankan kain gulungan atau TPT Sebanyak 20.000 roll TPT tersebut diduga tidak dilengkapi Dokumen perizinan impor Perizinan impor dan laporan surveyor Makanya barang itu masuk Tidak jelas Isinya Serta dokumen lainnya Terkait asal barang Sebanyak 20.000 roll Dari hasil pindah tersebut Keseluruhan diperkirakan Nilai barang Yang ini sebesar 40.000 miliar 188.205.400 Dari hasil pindah tersebut Keseluruhan barang yang saya sampaikan tadi Tidak memenuhi kepatuhan Dari importasi Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang berlaku Sebagai tindak lanjut pengawasan Sargas telah melakukan pengamanan Karena barang yang diduga Merupakan barang elegan Tadi yang saya sudah sebutkan Nama-nama barangnya Sebelumnya juga kita sudah Menemukan di Kapok Ada Dua Udang besar Warehouse Yang Barang-barang masuk ke kita Tanpa ada lengkapi dokumen Yang dijual Secara online Nah itu yang menarik Waktu di Kapok itu Barangnya itu dari negara tertentu Yang mengimpor juga orang asing Dan yang jual di sini juga orang asing Yang mengimpor dari orang asing Yang jualan juga orang asing Jadi ini Kami lihat Mulai marah Ya Minta nanti kerjasamanya Saya kira Kita semua Banyak sekali Warga negara luar yang beroperasi Beroperasi Berusaha Atau Berdagang Di Disi busur Disi busur besar Di mal-mol besar Pusat-pusat Terus besar Seperti di Nahabang itu Yang kedua Kalau di Jakarta Dan di Provinsi-provinsi lainnya Juga Panjang warehouse Juga yang menampung Barang-barang Por itu Yang Tidak Dilengkapi dengan Nukungan yang Tak Itu juga Dilakukan penjualan secara online Nah karena itu kita Meminta seluruh kira Untuk kerjasama Agar Ini bisa kita tertibkan Sehingga sekali lagi Keluhan Yang bertubi-tubi Datang kepada kami Kementerian Penyelitian Banyak industri Tekstil Pakaian jadi Tekstil Pakaian jadi Alas kaki Ceramik Kosmetik Elektronik Dan beauty Ya itu Terancang Gulung Karena yang kami temukan Di lapangkan Bapak-bapak Ini memang Nampaknya sudah mulai Jadi Melanggar Tapi kok jadi Kejalan umum Nah ini yang Memang Harus menjadi Perhatian kita Serius Agar Industri kita Tidak Keinginan kita Apalagi nanti Pemerintahan baru Yang 8% Kalau Ini kita Bila Bereskan Tentu Tidak mudah Untuk Kepi 8% Tapi kalau Bisa bereskan OMKM akan Tembuh Indus Kita akan Tembuh Dan Pusat-pusat Pernakan kita Akan Tembuh OMKM kita Akan Tembuh Terima Terima kasih Silakan Silakan Untuk Menyebutkan Identitas Nama Dan Daringan Silakan Kami Persilapan Untuk Penanya Pertama Terima kasih dan apakah pakaian bekas ini masih bergabung nanti pakaian masyarakat yang menenang di iya, kalau saya lagi ini kita memang kerja serius saya lagi melakukan riset agar kita itu punya data yang sainsifik, yang akurat kami kerjasama dengan pelagang yang bisa dipercaya secara diam-diam bagaimana di mal-mal itu berapa banyak Pak Waris Krim berapa banyak produk-produk yang lokal dan yang dari luar bagaimana mengenai data-datanya bagaimana cara masuknya bagaimana mereka datang bagaimana dokumen-dokumennya lengkap apa tidak itu sedangkan di riset secara serius di mal itu berapa presentasi yang produk masuk yang ilegal yang tidak sesuai dengan dokumen yang yang legal yang lengkap dokumennya bagaimana caranya itu akan detail kita survei secara mendalam nah kemudian juga di pusat-pusat berusia di beberapa tempat juga kita akan survei kita riset bagaimana bagaimana warga negara yang asing bisa menjadi bandar di tempat-tempat emol besar itu dan besar terang-terangan dan tidak bisa bahasa Indonesia juga Pak itu jadi karena kalau itu yang masuk daripada skrim orang masuk tahu tapi kalau yang kita riset yang pelan-pelan yang itu itu tidak begitu sehingga bisa secara apa namanya scientific itu lebih bisa tergambarkan dengan baik dan juga kita akan lihat bagaimana produk-produk yang warehouse-warehouse itu begitu banyak sekarang di berbagai provinsi juga kita lihat kita akan hari riset itu berapa banyak yang tidak memiliki ketentuan dan ini kita akan mendapat gambaran yang lebih apa namanya lebih jelas nah mudah-mudahan dalam satu bulan ini bisa kami selesaikan kalau itu sudah selesai nanti saya akan laporan ke Bapak Presiden laporan ke Pak Kapolri dan juga tentu ke Pak Desa Agung juga ke Menteri Keuangan apa yang kita temukan di lapangan secara secara yang bisa dipertanggikan jawaban karena melalui hasil riset yang apa namanya yang sekali lagi bisa dipertanggikan jawaban hari ini saya belum bisa jawab berapa banyak tapi memang bakalnya di lapangan banyak sekali terima kasih ada lagi berikutnya pertanyaan kedua untuk penanyaan kedua selamat pagi bapak-bapak sekalian saya Elsa pak dari kompas.com mungkin pak ada beberapa pertanyaan pertama soal permintaan gelapan kan pak hadir dengan ada hubungan konten ya pak hadir jumpa dari dia cukai apa kabar risiko konten tersebut terus yang kedua untuk pak Menteri temuan ini hasil pengawasan dari kapan ya pak terus apakah penindakan bentuk penindakan selanjutnya ke oknum importer ini bagaimana terus apakah importernya itu orang Indonesia atau justru orang asing yang menjadi oknum dibaliknya terima kasih pak ini hasil pengawasan Satgas itu ya kalau dari Satgas kita ini kita saksinya administrasi tapi kalau ditemukan yang yang apa namanya idana dan sebagainya kita terangkan kepada kepolisian yang dikasakan tapi yang di keunin Satgas ini itu administrasi seperti ini barangnya kita ambil kita musnahkan kalau ditemukan di lain itu ya tentu nanti akan tidak hukum nah yang pertanyaan kedua soal apa namanya kontainer ya silakan pak dan juga juga yang mungkin jawab silakan terima kasih pak mengkri terima kasih atas pertanyaannya isi dari 26.415 kontainer yang dikelompokkan ini kami berdasarkan pode ekonomi kategori atau BIC itu sebanyak 21.166 kontainer itu berupa bahan baku dan penolong itu 80.13% kemudian barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer itu 12.7% dan barang-barang modal sebanyak 1893 kontainer 17.17% demikian mungkin yang bisa sampaikan oke satu atau dua lagi untuk pertanyaan ketiga silakan dipersilakan kepada yang akan bertanya ya ketiga nanti gongnya penutup Pak selamat pagi Pak saya Dius dari Tribun News Pak ingin dipertimbangkan lagi mungkin boleh tolong dielaborasi tadi kan Bapak sempat nyinggung soal ada banyak ada di tiap provinsi itu ada banyak kudang yang menyimpan produk seperti pada temuan pertama yang lalu Bapak juga sudah ada provinsi mana saja yang mendominasi itu Pak yang memiliki gudang-gudang diisi oleh produk pori negatif ya kami sedang tim sedang bekerja ya kadis-kadis provinsi itu juga kami minta berdua dari polisian dan kejaksaan masih sementara tapi ini belum belum apa namanya belum bisa di umumkan ya hampir tiap provinsi itu mungkin bisa 5 sampai 10 ya tapi sekarang ini kan lagi pada dikoji maka kita dua start gas tapi satu lagi kita pakai yang yang riset yang masifil yang biasa apa namanya mereka punya cara lah seperti survei gitu ya jadi agar nanti kita punya gambaran yang lebih detil karena kalau hasil riset itu akan terdemankan nanti kalau sudah ada saya akan sampaikan lapor kepada presiden kepada porri jasa agung dan uang saya akan sampai kepada sosial saya kira begitu ada lagi cukup terakhir ya terakhir selamat pagi selamat pagi pagi nama saya davy dari voa.com saya ditanya pak kalau misalnya sebagian besar dari barang-barang temuan datangnya itu dari negara apa top 3 boleh bisa disebutkan gak dan apakah salah satu diantaranya adalah China dan saya dengar dari salah satu staf dari kebetulan dengan perdagangan bahwa ada satu pertokohan atau shopping center di daerah Tanah Abang yang disebut Mois yang salah satunya menjadi tumbar investigasi itu terang-terangan bahwa itu adalah dijual barang-barang online dari China bahwa tanggapannya bagaimana apa dampak investigasi dari Satgas terhadap shopping center di Tanah Abang yang jelas-jelas kelihatan mereka menjual barang-barang import dari China ya kita kan fokus yang besar-besar ya besar sumbernya sumbernya kalau toko retail satu persatu ya tentu itu kita yang bawa agar mereka juga bisa menjual barang-barang yang lain yang kita fokuskan sekarang ini distributor atau import yang besar dan sekali lagi kami sedang bekerja ya kabarlah mungkin -mudahan satu bulan ini ada dua tadi Satgas yang menjual barang-barang ini tapi satu lagi kami berpon riset dan survei yang nanti hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka hari ini masih bekerja sabar jangan mau tahu semuanya hari baru satu dua hari selesai enggak dan ini memang berulang-ulang kan saya berdua tahun jadi pencak ini dua kali jadi sesuatu yang berulang dan rupanya kalau menurut saya tapi kan nanti hasil resminya setelah kami apa namanya perbedaan di saat itu saya akan sampaikan menurut penggiatan secara umum kok tambah lama itu tambah kuat tambah banyak bukan tambah tambah apa namanya tambah reda ibaratnya kuman itu dikasih antibiotik kok tambah tambah imun makanya kami yang dua satu penindakan yang kedua kita melakukan survei atau secara sentifik nanti kita akan peperkan sehingga nanti penyelesaiannya itu bisa secara komprehensif karena kita ini kan negara besar pulau nya banyak ya kan di dalam tikus juga banyak soalnya juga komplek saya ambil contoh misalnya sekarang kalau kalau anda dalam kita kan dua pak itu masuk satu Tanjung Periuk satu Tanjung Perak coba bayangkan kalau teman-teman dia cukai memeriksa itu satu-satu itu bisa setahun itu pak tidak bisa keluar orang gimana caranya tidak mungkin jadi ini makanya penyelesaiannya itu tidak sederhana oh ini kalau begini itu selesai tidak karena itu kita ingin dapat gambaran yang komprehensif sehingga mungkin penyelesaiannya nanti dilakukan secara kompresi juga secara terangat dan terpadu ya kan kementerian lembaga sehingga baru dia bisa menyelesaikan persoalan kalau ini kan kita cuma shock ya tapi orang berhenti sebentar yang mudah-mudahan disini hidup lagi gitu habis itu nanti ya gimana persoalan mendasarnya kita tidak selesaikan satu saya ambil contoh aja saya ditanya misalnya penyemperiuk atau penyemperiuk contoh misalnya kita pernah memberikan kebijakan barang-barang PMI harus ada 56 item begitu diperiksa pak oh ya gak mungkin itu langsung numpuk bisa bisa macet itu dan tertunggu kapalnya bisa berbulan-bulan jadi memang ini ini ya persoalan ini ya persoalan karena karena kita bawa kematiannya cepat mungkin infrastruktur keabuhannya juga gak nambah-nambah apa dari dulu tanjung periuk nah ini apakah bisa dibagi misalnya apakah nanti dibagi kita kan punya Jawa Tengah kita kan punya Makassar kita kan punya Pitung kita kan punya mana lagi gitu ya sehingga ini mungkin ditata atau bagaimana tapi selagi kita dapat gambarannya kalau sekarang sekali lagi saya mengatakan saya baru gambaran secara umum memang persoalan kita tidak sederhana kalau ini kita matikan terus semua beres enggak tidak juga ya karena tadi ya banyak hal yang perlu diselesaikan sekali lagi seperti tadi baru PMI saja Pak ini baru PMI baru PMI saja kan kita sudah keteter gak bayangkan kalau datang ke sini di Tanjung Periuk berlabuh beras berapa juta Pak bayangkan yang harus masuk kalau nak beras kena hujan busuk terus bagaimana yang lain kapal-kapal yang lain gimana ya kan ini yang tapi kita kan perlu gambarnya secara utuh sehingga kita tidak hanya bicara ini 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 kan gak bisa itu gunanya kami suka bisa nanti ada rekomendasinya banyak seperti apa ya tentu nanti semua pementer lembaga akan dibawa ke dalam rata kira-kira begitu ya cukup cukup ya Pak Baris Kriat silahkan Pak 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 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan Bapak Tentur Juli Tihasan CNN dan rekan-rekan dari Tazir Tegaya dari dari saya sebutkan satu persatu dan rekan-rekan media sekalian terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya kita melihat di depan ini adalah bentuk upaya penegakan hukum upaya penanganan yang dilakukan artinya adalah upaya untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan ini tidak ada satu persoalan yang bisa diselesaikan oleh satu pementerian lembaga sendirian ini adalah bentuk kolaborasi secara bersama-sama untuk menangani permasalahan yang tadi disebut oleh Menteri Menteri tidak bisa menjabitkan panjang lebaran termasuk hasil-hasilnya mungkin disini saya cuma ingin menekankan bahwa mari sama-sama kita berkomitmen maka yang dilakukan di baris krimil adalah bentuk komitmen kami untuk setelah tegas mendukung apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Satgas ini untuk bersama-sama menyelesaikan pemasaran memang tidak mungkin dikutuk satu terus benting tidak akan terus ada terus ada dari langkah-langkah yang dilakukan Pak Menteri tadi untuk menyelesaikan ini dari sebuah penelitian yang kompensif sehingga benar-benar tahu akar masalah yang dimana jadi menyelesaikan tidak sepotong-sepotong tetapi secara keseluruhan nantipun pelaksananya seperti apa penyelesaiannya pasti juga betul karena persoalannya sudah tidak sesederhana yang kita lihat dari masalah pelabuhan yang cuman tadi dikatakan cuma dua saja sudah menjadi sebuah problem saya sendiri berapa banyak lagi pelabuhan yang kita butuhkan kemudian kapasitasnya nah kalau memperbaiki ini kan tidak langsung jadi pelabuhan itu perlu pos perlu biaya perlu waktu nah ini yang nanti akan diselesaikan dengan importasi masalah tekstil ini juga menjadi perhatian kami karena tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan tetapi ini juga berdampak kepada para pengusaha kecil UMKM kita jadi bayangkan dengan harga baju yang kalau dijual eceran gini eceran jadi import satu piece eceran sudah berapa ribu tetapi bisa dijual dengan mili yang sangat-sangat murah dimana kita bisa bersaing multiple efeknya banyak pabrik-pabrik karena kita cukup UMKM kita tidak bisa bersaing sementara kita menyadari bahwa UMKM adalah satu tulang pinggung perekonomian kita negara ini negara besar punya potensi yang luar biasa untuk menjadi sebuah negara yang berperikonomian yang sangat tinggi nanti Bapak Presiden dan pemerintah kita bercerita-cerita visi Indonesia emas tahun 2045 kalau ini masih masuk terus ya bagaimana bisa terjadi masalah menjadi negara dominan adalah pertumbuhan ekonomi di atas 2% dan stabilitas keamanan kalau barang-barang ini masuk terus UMKM dan industri kita turun makin banyak pengangguran dampaknya juga berada stabilitas keamanan juga karena masalahnya akan lari dengan baik pada saat itu kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tentu sama mendukung dan berkomitmen untuk sama-sama kita menyelesaikan kami siap mendukung Pak Menteri apapun apa yang dilakukan untuk membantu masyarakat kita dan membantu pemerintah sebagian negara kita menuju negara yang mati terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pernah bapak-bapak berdatangan Pak Raskin dan yang lainnya serta para partawan yang hadir pada pagi hari ini kami dari Kecasangku sangat mendukung adanya subgas dalam impor jadi memang kami berkali-kali rapat yaitu untuk rencana-rencana kedepannya bagaimana karena dengan adanya barang ilegal masyarakat kita resah perusahaan-perusahaan yang kita sama-sama dengar banyak yang tutup PHK besar-besaran sehingga tadi seperti kata oleh Pak Abadreskrim nanti timbulnya keamanan karena perut lapar biasanya berbuat yang nekat-nekat maka kita antisipasi walaupun dengan adanya Satgas ini tidak langsung menutup kemungkinan akan timbul lagi karena memang tidak bisa begitu ada yang ditangkap langsung berhenti semua mungkin sementara ini tiarap dan ini besar sekali efeknya dengan adanya Satgas seperti barang-barang ilegal mungkin sedang tiarap tapi kita tetap harus berusaha kerja keras sehingga barang-barang ilegal masuk dan penerimaan negara makin bertambah mungkin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kira demikian saudara kalau kata orang-orang tua kita dimana ada bulan disini ada semua ya apa itu maksudnya maksudnya memang Indonesia itu salah satu negara tengah ketidakwasan ekonomi yang tunggu tunggu pertumbuhan ekonomi kita rata-rata di atas 5% inflasi 2 koma jadi rakyat itu yang punya uang sehingga kita ini termasuk masyarakat yang daya belinya termasuk yang kuat nah ya kan jadi ya tentu secara pelan kalau kita gak bisa merapikan namanya orang usaha kan karya murah untung banyak banyak karena daya belinya tinggi ya begini kalau kita tidak infrastruktur kita tidak bagus pelaburan-pelaburan kita jadi celah-celah itu ya mungkin awal-awal tahu sedikit lama-lama para pelaku ini tahu banyak tahu banyak tahu banyak ditambah lagi ditambah lagi sehingga tentu sekali lagi kita perlu kajian secara lengkap sehingga nanti penyelesaiannya itu juga kompensi artinya kalau negara tumbuh apalagi tumbuh kita 8% ya kan kalau kita tidak siap ya tentu akan banyak masalah dampaknya juga banyak karena saya kira sekali lagi teman-teman kajian ini nanti survei lapangan dan riset ini nanti akan dapat gambar selain untuk jangka pendek ya saat ke sini jangka pendek sekarang paling tidak akan tertutup ya waros-waros tutup jadi yang olen-olen berkurang saya enggak saya bisa hidup lagi yang tadi itu industri-industri TPT kita bisa bisa produksi lagi alas kaki bisa juga juga seramik nanti yang keramik kami sudah rapat sudah selesai KD Komite Antidamping ya Komite Antidamping sudah disampaikan ke saya lagi di pelajari dan besok sudah selesai saya akan kirimkan hasilnya ke Menteri Keuangan dan dia masuk antidamping yang rata-rata kira-kira rata-rata ya rata-rata itu 45 sampai sampai 50% 40 sampai 50% dikenakan selain juga ada namanya dia masuk tindakan pengamanan yang sudah duluan dia masuk tindakan pengamanan yang sudah di besuraji dan sudah berlaku dari Menteri Keuangan itu berapa Pak jam 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 tindakan pengamanan yang di hitung oleh KPPI Komite Komite Pengamanan Perledahan Indonesia yang output itu adalah dia masuk tindakan pengamanan 13 sudah Menteri Keuangan sudah sudah menggunakan itu yang ini kita akan susulan dia masuk antidamping yang rata-rata bisa lihat kemarin tinggal mungkin satu hari dua hari saya akan tanda tangan kirim surat kementerian keuangan untuk mengenakan ada di tujuh bidang tadi ada tujuh bidang ya PPT PPT lainnya pakaian jadi alas kaki elektronik kemudian termik beauty kosmetik tujuh ya tapi yang sudah selesai kemarin ceramik ceramik sudah selesai yang lain masih dihitung saya kira demikian teman-teman wartawan bapak ibu sekalian bapak ibu sekalian dari Seseagung Bicukai Menteri Keuangan Bakabla Bepom kami ucap terima kasih bapak ibu sekalian saya betul-betul berharap sampai sampai akhir tahun ini pak kita kita terus melaksanakan ini kolumurasi kerjasama pak mungkin tidak bisa menjelaskan seluruh persoalan tapi paling tidak menghampat ya gerakan atau importer atau distributor yang nakal ini bisa selama sampai akhir tahun hingga kita juga bisa mempersiapkan mengetahui apa yang harus kita lakukan secara lebih baik apakah diskusi yang di pelabur ditata atau bagaimana seperti itu perlu waktu dan tim Satgas ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh pelaku-pelaku UMKM industri kita agar mereka bisa melunjukkan usahanya terima kasih selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak para hadirin yang kami hormati acara berikutnya adalah peninjauan barang temuan hasil penindakan sagas importasi kelegang untuk itu kepada yang terhormat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Dr. Honaris Kausar Jogitli HKM Kepala Badan Resesi Primera Poli Komisaris General Polisi Dokter Kandas Wahyu dan Master of Filosofi bersama Pejabat Udangan untuk menuju tempat peninjauan lokasi yang berada di luar Tenda Para tanggung undangan yang kami hormati Adapun barang impor ilegal ini hubungan hasil dan kan oleh tim sapgas informasi ilegal yang terdiri dan menjaga Menteri dan yang tertuat dalam keputusan Menteri Perdagangan RG Nomor 932 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang diperlakukan Tata Diga Impor dengan barang hasil penindakan yakni sebagai berikut yang pertama dari Kementerian Perdagangan yang dalam hal ini telah berhasil mengamankan kain gulungan atau teksil sebanyak Rp20.000 Dapat kita saksikan bersama disini ada timan truk di belakang ini Arip Pak Arip 1 Pak Menteri Kalem 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 ini Pak selamat menikmati yang dalam hal ini berhasil mengamalkan balpres sebanyak 3044 balpres selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Tentang, sudah mbak, sudah mbak. Tidak mau dia. Kemerdekaan bukan berarti akhir dari perjuangan. Tapi, untuk berjuang lebih keras lagi, demi bajunya negeri. Irgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju.